Hai teman-teman, kembali lagi di channel Madaly Kitchen. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong bantu dukung dengan subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Yuk, kali ini saya akan membuat kelapa muda KW. Ini bahan-bahannya. 1 bungkus nutrijel kelapa, 2 bungkus santan instan, 3 sinok makan gula pasir, Ditambah 1 saset susu kental manis dan 600 ml air. Saya siapkan air 600 ml. Kemudian masukkan nutrijel kelapa serta gula pasir. Lalu masukkan 1 saset susu kental manis. Jika teman-teman suka nanti terasa agak manis, bisa ditambahkan menjadi 2 saset ya. Nah, ini untuk yang terakhir. Masukkan 2 bungkus santan instan. Lalu nanti diaduk supaya semua menjadi rata. Nah, setelah semua tercampur rata, saatnya kita masak di atas api kompor. Masak dengan api sedang cenderung kecil ya, sambil terus diaduk supaya tidak menggumpal. Nah, setelah terlihat mendidih, segera matikan api ya, dan hilangkan uap panasnya. Untuk kemudian nanti selanjutnya, masukkan ke dalam cetakan tahan panas. Setelah dimasukkan ke dalam cetakan, sisihkan untuk ditunggu dingin supaya mengeras. Dan langkah selanjutnya dikerok sesuai selera. Nah, ini nampak sudah mengeras ya. Untuk selanjutnya, saya mau kerok. Saya pakai alat seperti ini. Nah, ini saat dikerok, rasanya daging kelapanya tebal. Baunya juga harum dan kenyal. Sangat mirip sekali dengan kelapa muda aslinya. Seperti ini ya hasilnya, saya sisihkan di mangkuk bersih terlebih dahulu. Saya selanjutkan untuk mengerok sampai dengan habis. Ini langsung saja saya masukkan ke dalam gelas. Pertama-tama, masukkan kelapa muda kawe-nya. Selanjutnya, masukkan es batu. Tambahkan sedikit air. Untuk kemudian, ini gelas pertama. Saya tambahkan sirup gula merah. Untuk gelas yang kedua, saya masukkan sirup orange. Untuk yang terakhir, saya hanya berikan susu kental manis. Jadi, di sini saya buat tiga rasa ya, teman-teman. Terserah teman-teman ya, untuk nanti prakteknya mau membuat rasa apa, sesuai selera masing-masing saja. Dan juga untuk pemberian es batu, juga sesuai selera ya. Di sini karena saya tidak suka terlalu dingin, jadi untuk pemberian es batunya, saya berikan sedikit saja. Nah, ini hasilnya. Tekstur kelapa mudanya lembut, dan airnya manis, kemudian dingin. Enak sekali. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Oh ya, jangan lupa aktifkan tombol lonceng, supaya pada saat saya mengupload video baru, teman-teman mendapat notifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.